Intro Rabu pagi puluhan buruh yang tergabung dalam Front Perjuangan Buruh Indonesia atau FPBI melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kota Malang. Dengan membawa berbagai macam spanduk, para buruh pun melayangkan beberapa tuntutan kepada pemerintah daerah diantaranya penghapusan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Buruh menilai saat ini peraturan yang dibuat pemerintah tidak berpihak kepada nasib kaum buruh. Adanya kerja outsourcing serta sistem kerja kontrak membuat mereka menilai bisa diperlakukan seenaknya oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Di sisi lain dalam aksi kali ini buruh juga menuntut penyelesaian kesukur hukum atas ketidakadilan yang dialami kaum buruh di Kota Malang. Hapus Undang-Undang Orsesi, perbaiki BPJS itu, layak-layak, terus kemudian Undang-Undang No. 13 dihapus. Menguap di sisi lain buruh semakin melemlah. Ini persoalan yang nggak mudah untuk kita angkat, tapi kawan-kawan media bisa membantu ya, media itu sebetulnya kuat. Sementara itu dalam aksi kali ini buruh ditemui secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang dan Komisi DDPRD Kota Malang. Mereka berjanji akan melanjutkan aspirasi dari para buruh hingga ke tingkat pusat. Jadi perwakilan dari Pak Lubi akan dihadir di Ketua DPRD Kota Malang yang akan kita buat suatu keperjamaan yang akan dikirim ke tingkat pusat. Tapi dari DPRD Kota Malang sangat aspirasi sekali apa yang menjadi pengajuan daripada buruh sekutat. Ya, tindak lanjutnya seperti itu. Pak Lubi sudah, saya sampaikan kita undang. Saya suruh buat apa yang menjadi tutupan mereka. Di sisi lain dalam demo ini, Masa Aksi juga memperagakan aksi teatrikan tentang penidasan terhadap kaum buruh. Dari Kota Malang, Ahmad Tamin melaporkan. Terima kasih telah menonton!